Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua PSSI Iwan Bule hadiri laga final sepak bola Liga Santri PSSI Piala Kasa tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut Iwan Bule menyaksikan pertandingan final antara kesebelasan pondok pesantren perwakilan Kabupaten Cianjur yang menghadapi kesebelasan perwakilan ponpes Kabupaten Bandung. Yang dihadiri juga oleh Kasdam Tiga Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat dan Brigif 15 Kujang Cimahi dan Wali Kota Cimahi. Menurut Iwan Bule, Liga Santri ini merupakan salah satu ajang penjaringan talenta pesepak bola dari kalangan pesantren yang kedepannya dapat berkiprah di klub pro hingga timnas Indonesia. Seperti diketahui jelas Iwan, sejumlah pemain timnas Indonesia pun terlahir dari kalangan pondok pesantren. Seperti contoh Evan Dimas, Asnawi Mangku Alam, Nadeo serta banyak lagi yang lainnya. Saya bernama petua DPRD Provinsi Jawa Barat dan di Kasdam, DPRD Jawa Barat dan di hadir untuk melihat final. Biala Liga Santri di Kandung Provinsi Jawa Barat. Ini satu-satunya Liga Santri Provinsi yang saya hadir. Karena saya lihat banyak sekali talenta yang ada di Jawa Barat. Setelah ini kita akan meneruskan pendatikan nasional. Di mana secara saya mempelajari seluruh rangkaian pertandingan Liga Santri di seluruh wilayah, kita melihat banyak sekali talenta-talenta yang di salon nanti akan baik untuk berhubung glub-glub atau tim nasional kita. Kita tunggu yang talent scouting sudah ada, sudah ada catatannya. Perlu diketahui bahwa beberapa tim nasional adalah bekas santri. Selain itu khusus untuk Jawa Barat, menurut mantan Kapolda Jawa Barat ini, pihaknya akan memberikan spes tiga klub di Jawa Barat untuk menjaring pemainnya agar dapat masuk dan memperkuat tim nasional, termasuk zona Jawa Timur.